BPPD bersama tentara, relawan dan warga di Tenggarong Kutai Kartanegara bergerak cepat menyingkirkan atap seng Stadion Rondong Demang yang tersapu angin puting beliung Senin Malam. Kepala pelaksana BPPD Kukar, Vida Kurasani, menyatakan peristiwa tersebut terjadi saat azan maghrib. BPPD bergerak cepat menuju lokasi kejadian, sesaat setelah menerima informasi tersebut. Atap seng yang berterbangan ini merupakan atap seng yang baru dipasang di dalam stadion. Tadi kita lihat pengorban tidak ada, tapi ada kerugian material sedikit karena tertimpa daripada dampak dari kandung ketimbulu yang besar. Kejadiannya kapan itu Pak? Masuk azan maghrib, karena saya lagi sholat berudu di kantor, itu saya ditelepon, oh sengnya disini sudah lagi angin lagi. Seng dari stadion. Memang sudah kelihatan menganggap usai umumnya. Katanya baru direhap ya? Baru direhap. Baru sengnya dari sengnya bagus. Ini sengnya masih baru. Baru direhap. Ya anginnya juga kencang. Lurah Panji memastikan, peristiwa ini tidak memakan korban jiwa. Selain atap stadion, musibah ini menyebabkan satu rubah dan gedung PKK rusak. Ini dalam gedung RT12, seluruh orang Panji, kalau yang ini gedung PKK. Terusakannya apa, Bu? Dapurnya. Karena empasan dari seng dari stadion ini kena ke dapurnya. Terus gedung PKK juga sedikit kena itu. Atapnya kalau rumah yang terkena imbas dari jatuhnya ini tadi. Satu rumah. Sama sedikit dari gedung PKK. Cukup keras berarti. Iya. Jangan keras nyaring. Kondisi ribut tadi, tidak ada yang melintas, Bu. Kondisi yang ini. Ada, cuman enggak. Dia stop. Ketika mau melintas, stop. Semaknya ada sukingan video sebelum kejadian. Astagfirullahaladzim. Saat puting beliung terjadi, seorang warga merekamnya melalui ponsel. Terlihat atap-atap tersebut berserakan di jalan. Beberapa kali warga ini berteriak kepada pengendara sepeda motor dan mobil agar berbalik arah. Agar terhindar dari sapuan angin puting beliung. Amir Hamzah dan tim Liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.